Hati Liu Sishui sangat hancur. Dia telah memikirkan banyak hasil, tetapi dia bahkan tidak memikirkan kegagalannya. Namun, hasil ini jauh di luar harapannya. Alasan mengapa dia tidak bisa menerimanya adalah karena dia tidak memikirkan hasil ini. Jika dia punya, dia akan menerimanya. Alasan utamanya adalah kemunculan Kinchuan terlalu mendadak. Liu Sishui sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Kinchuan. Namun, Liu Sishui tidak mau menerima bahwa dia akan gagal begitu saja. Teknik dao pertahanan yang kuat seperti itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Matanya menyala. Dia merasa Kinchuan tidak mampu mengkonsumsi energi. Dia bisa terus menyerang teknik dao pertahanannya yang hebat. Dia percaya bahwa itu akan hilang setelah beberapa serangan. Teknik dao besar defensif yang tidak bisa dia hancurkan, konsumsinya jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Ini hanya gertakan. Tidak mungkin dia bisa menang tanpa bertarung. Liu Sishui mulai menyerang dengan gila-gilaan. Kinchuan tidak melawan. Jika dia tidak bisa mematahkan teknik dao pertahanannya yang hebat, tidak ada ancaman sama sekali. Juga, teknik dao besar pertahanan Kinchuan tidak menghabiskan energi. Selama tidak rusak, Kinchuan bisa terus eksis selama dia mau. Namun, jika itu rusak, bahkan jika teknik dao besar pertahanan Kinchuan tidak menghabiskan energi, dia tidak dapat menggunakannya dalam waktu singkat. Teknik dao besar defensif sangat istimewa. Jika tidak rusak, itu bisa digunakan kapan saja. Namun, begitu pecah, itu akan menjadi seperti telur yang telah dihancurkan. Dia harus menggantinya. Ini membutuhkan waktu. Peng-peng. Liu Sishui sudah sedikit gila. Dia ingin mematahkan teknik dao pertahanan Kinchuan yang hebat. Hanya dengan memecahkannya dia akan memiliki harapan. Lusinan serangan intensitas tinggi. Namun, teknik dao besar pertahanan Kinchuan tidak terpengaruh sama sekali. Liu Sishui, sebaliknya, terengah-engah karena serangan gila itu. Ini sebenarnya lebih merupakan faktor psikologis. Itu adalah tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Kinchuan menyerang. Kali ini, Liu Sishui tidak memiliki teknik dao pertahanan yang hebat. Itu adalah serangan biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Itu hanya pukulan. Gelombang energi yang terbentuk dari kekuatan naga mengalir menuju Liu Sishui. Ledakan. Liu Sishui dikirim terbang. Dia tidak terluka parah, tetapi wajahnya pucat dan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia menahan keinginan untuk memuntahkan setegup darah. Dikalahkan. Liu Sishui dikalahkan. Hasil ini sangat sulit baginya untuk menerima. Semenit yang lalu, dia masih mengatakan bahwa dia ingin Kinchuan mengaku kalah. Dia juga mengatakan bahwa Kinchuan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia mengatakan bahwa jika dia menyerang lebih dulu, maka Kinchuan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Tapi sekarang, itu seperti lelucon. Dia bahkan tidak bisa menembus teknik perlindungan Dao hebat pihak lain. Liu Sishui dikalahkan, dan orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. Sepuluh besar sebenarnya tidak bisa menembus grid Dao of Protection Kinchuan. Ini membuat banyak orang semakin bersemangat. Misalnya, siapa yang lebih kuat antara Kinchuan dan Suge Liu Sang? Banyak orang menantikan pertempuran antara Kinchuan dan Suge Liu Sang. Jika sebelumnya, banyak orang mungkin mengira Kinchuan tidak bisa mengalahkan Suge Liu Sang. Tapi sekarang berbeda, kekuatan Kinchuan berada di luar imajinasi. Lagi pula, banyak orang tidak berpikir bahwa Kinchuan tidak dapat menembus teknik perlindungan Dao hebatnya. Ini agak terlalu kuat. Di mata banyak orang, mereka merasa Kinchuan tidak lebih lemah dari Suge Liu Sang. Kinchuan berjalan turun. Babak kemenangan ini masih berlangsung. Namun, pertarungan di atas panggung tidak bisa menarik perhatian orang. Mereka semua menantikan pertempuran Kinchuan berikutnya. Jika sebelumnya, mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa Kinchuan itu. Kebanyakan orang hanya mendengar nama Kinchuan dan tidak tahu siapa dia. Saat ini, banyak orang tahu siapa Kinchuan itu. Mereka juga tahu siapa Kinchuan itu. Banyak orang mulai bertanya tentang segala hal tentang Kinchuan. Liu Sishui bingung. Liu Sishui dikalahkan. Selain itu, dia tidak bisa menembus teknik perlindungan Dao besar Kinchuan. Ini membuat orang-orang yang dikalahkan oleh Kinchuan bahagia. Awalnya, mereka sangat kesal dan kesal, tetapi sekarang, semua itu lenyap seperti asap di udara tipis, karena bahkan Liu Sishui telah dikalahkan. Bagaimanapun, Liu Sishui berada di peringkat 10 besar. Dia benar-benar ahli. Bahkan ahli seperti itu tidak bisa mengalahkan Kinchuan. Dia bahkan tidak bisa menembus teknik perlindungan Dao besarnya. Jadi, tidak memalukan untuk mengatakan bahwa dia kalah. Suge Liu Sang berdiri di tempat yang tidak mencolok. Namun, bahkan jika dia berdiri di tempat yang paling tidak mencolok, dia akan tetap menjadi keberadaan yang mempesona. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda. Dia adalah orang nomor satu dalam hal memiliki adik laki-laki. Penampilannya sangat tampan. Dia adalah idola banyak orang. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka semua memiliki kepercayaan dan rasa hormat yang kuat padanya. Suge Liu Sang adalah seorang legenda. Bahkan jika banyak orang tahu dia laki-laki, mereka tetap menyukainya. Ini karena selain mengatakan dia laki-laki, banyak orang mengira dia perempuan. Kontras yang kuat semacam ini, dampak visual yang kuat semacam ini, menyebabkan banyak orang memiliki semacam obsesi fanatik terhadapnya. Kincuan tahu bahwa Suge Liu Sang bukanlah orang biasa. Sebenarnya, dia adalah orang Yin dan Yang. Dia tidak bisa disebut laki-laki, tapi dia juga tidak bisa disebut perempuan. Dia setengah dan sulit dibedakan. Dia adalah orang dengan setengah dari Yin dan Yang. Kami orang normal juga memiliki Yin dan Yang. Ada yang dalam Yang dan Yin dalam Yang. Misalnya, untuk pria, yang lebih dari setengah dan ada keseimbangan antara Yin dan Yang. Bagi wanita, Yin lebih dari setengah dan ada keseimbangan antara Yang dan Yang. Namun, Suge Liu Sang adalah setengah dari Yin dan Yang. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah seorang pria. Namun, pria dan wanita ini tidak dapat dibedakan. Mungkin mudah untuk mengatakan bahwa mudah untuk membedakan antara pria dan wanita. Bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita. Namun, dia adalah keberadaan yang paling istimewa karena dia adalah seorang Yin dan Yang. Dia memiliki Yin dan Yang. Orang seperti dia tidak memiliki hati yang baik. Karena keistimewaan tubuhnya, tidak mudah untuk mengendalikannya, terutama pikirannya. Namun, waktu bisa mengubah segalanya. Ada juga bakat kuat yang bisa menebusnya. Apalagi dia bisa memilih. Ini berarti bahwa dia dapat memilih untuk menjadi pria atau wanita. Ini adalah orang Yin dan Yang. Apalagi dia terlahir dengan kekuatan Yin dan Yang. Kekuatan ini sangat kuat dan sulit dipertahankan. Kincuan juga melihatnya dari serangan lawannya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan bertemu dengan keberadaan seperti itu. Jenius memang tidak normal. Apa yang Anda lihat? Permaisuri Kian bertanya pada Kincuan sambil tersenyum. Sugae Liu Sang ini sangat aneh, kata Kincuan lembut. Orang Yin dan Yang secara alami aneh. Faktanya, dia jauh lebih aneh dari yang bisa kamu bayangkan. Jika kamu menghadapinya, kamu tidak bisa gegabuh. Jika perlu, akui kekalahan, kata Permaisuri Kian dengan serius. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Dia sebenarnya menantikan untuk menghadapi Sugae Liu Sang. Dia ingin melihat seberapa kuat dia. 2592. Kincuan tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Tentu saja, dia juga tidak 100% yakin bahwa dia akan menang. Lagi pula, Sugae Liu Sang bukanlah orang biasa. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Banyak orang tidak iri pada Sugae Liu Sang dan bahkan tidak ingin menjadi orang seperti itu. Mereka merasa Sugae Liu Sang seperti setan. Mereka tidak dapat menemukan posisi mereka sendiri dan bahkan tidak dapat mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, semuanya memiliki dua sisi. Semakin banyak orang yang tidak dapat menerimanya, semakin banyak orang yang merindukannya dalam aspek lain. Menjadi Hermaphrodit membuat orang mendambakannya. Namun, fakta bahwa mereka tidak bisa membedakan antara pria dan wanita akan menyebabkan orang membicarakannya. Mungkin hanya orang biasa yang memiliki pemikiran seperti itu. Selama mereka cukup kuat, lalu bagaimana jika mereka adalah binatang buas? Selain itu, mereka adalah Hermaphrodit. Adapun fakta bahwa mereka tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak perlu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika mereka ingin menjadi laki-laki, mereka bisa menjadi laki-laki. Namun, sejak awal, orang Hermaphrodit akan mengidentifikasi diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Namun, ada juga yang lambat laun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, mereka bisa mencintai pria dan wanita sekaligus. Ini bukan gangguan mental, ini adalah karakteristik orang Hermaphrodit. Tentu saja, ada tipe lain yang ekstrim. Itu karena mereka tidak menyukai pria atau wanita. Mereka tidak akan mengidentifikasi diri mereka sebagai pria atau wanita. Di dalam hati mereka, hanya ada satu posisi, yaitu mereka manusia. Kincuan memandang Zuge Liu Sang. Dia hampir bisa memastikan bahwa Zuge Liu Sang adalah tipe kedua. Dia hanya memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia dan memperlakukan orang lain sebagai manusia. Dia tidak membedakan antara pria dan wanita. Itulah mengapa orang awam merasa sedih karena mereka tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Meski sedih, itu bukan karena ini. Itu karena kesepian di hati mereka. Mungkin mereka tidak merasa kesepian, tetapi orang luar mengira mereka kesepian. Itu seperti bagaimana manusia akan merasa kesepian ketika mereka melihat seekor ikan berenang-renang. Namun, hanya mereka yang tahu apakah mereka kesepian atau tidak. Putaran kompetisi ini telah berakhir. Pertempuran Zuge Liu Sang masih bersih. Dia hanya menggunakan dua atau tiga jurus untuk mengalahkan lawannya. Itu semudah membalikkan tangannya. Dia adalah murid terbaik, pemimpin generasi ini, kebanggaan surga, dan idola banyak anak muda. Tentu saja, itu hanya sebatas kekuatannya. Ini karena Zuge Liu Sang tidak punya teman di mata orang luar. Dia selalu sendirian, dan karena dia terlalu luar biasa, tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Ketika sampai pada hal-hal yang membutuhkan tim, dia bisa melakukannya sendiri. Setiap kali dia pergi setelah pertandingan, dia akan selalu sendirian. Bukan karena orang lain merasa dia kesepian, tetapi karena siapapun yang melihatnya pergi sendirian akan merasa kesepian. Dia tidak terlalu peduli dengan kompetisi kali ini, tetapi setelah mengetahui keberadaan kuda hitam, kincuan, dia menjadi sedikit tertarik. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia tertarik. Kejutan yang diberikan kincuan padanya semakin besar dan besar, yang semakin mengejutkannya. Dia bahkan sangat ingin mencobanya. Dia tidak memiliki konsep wanita. Satu-satunya hal yang dia kejar adalah seni bela diri, dan hanya seni bela diri yang bisa menarik minatnya. Setelah babak ini, tersisa 40 orang. Namun, meski berakhir hari ini, kompetisi hanya akan berlanjut besok. Ketika dia pergi, mata kincuan dan suge liu sang bertemu. Dia tidak punya pikiran. Kincuan yakin bahwa dia tidak akan memiliki pikiran apapun karena dia tahu seperti apa keberadaan orang yin yang itu. Apalagi tatapan ini tidak berarti apa-apa. Itu hanya pemeriksaan dan benturan tanpa bentuk, dan itu hanya sentuhan. 2593 Meski hanya sesaat, ada terlalu banyak elemen pada sepasang mata itu, dan itu terlalu rumit. Kincuan ingin tahu tentang suge liu sang, dan suge liu sang juga ingin tahu tentang kincuan. Lagi pula, di mata orang-orang seperti suge liu sang, kincuan lebih menarik baginya daripada pria bagi wanita. Itu adalah keinginan seorang wanita. Kincuan juga merasakan keinginan dan keinginan di mata pihak lain. Kincuan tahu bahwa kemungkinan mereka berdua bertemu hampir 100%. Tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran terakhir antara mereka berdua. Kincuan pergi dengan permaisurikian, menarik kecemburuan banyak orang. Bahkan beberapa tetua merasa iri. Bagaimanapun, meskipun para tetua sudah tua, tidak ada masalah dengan tubuh mereka. Selain itu, mereka memiliki umur panjang. Meski terlihat tua, mereka tetap memiliki citra orang tua. Mereka mengenakan pakaian yang indah dan dipersiapkan dengan cermat. Mereka memiliki pengalaman hidup dan kekuatan, dan mereka terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Karena itu, mereka juga menyukai wanita cantik. Semua orang menyukai kecantikan, dan ini normal. Apalagi ini terkait dengan kekuatan sendiri. Ini termasuk aspek fisik dan mental. Belum lagi aspek mental, ini adalah keinginan orang normal terhadap lawan jenis. Ini ada dalam gen mereka, dan itu terukir di tulang mereka. Yang lainnya adalah aspek fisik. Jika tubuh masih baik-baik saja, akan ada pikiran dan keinginan. Begitu tubuh tidak lagi baik-baik saja, pikiran-pikiran ini perlahan akan memudar. Ini adalah kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam sumber daya. Sumber daya yang dia kendalikan cukup untuk memungkinkan dia melakukan beberapa hal yang dia dambakan. Namun, orang-orang ini tidak berani bertindak gegabuh. Ini adalah sifat manusia. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Meskipun kekuatan permaisurikian tidak buruk, itu tidak cukup baginya untuk sendirian di Sekte Sembilan Surga Sunmun. Namun, ini adalah Sekte Besar, dan Sekte Besar memiliki aturannya sendiri. Permaisurikian adalah seorang hallmaster. Posisinya tinggi, dan tidak ada yang berani melakukan apapun di tempat terbuka. Adapun dalam kegelapan, tidak ada yang namanya tembok yang tidak bisa ditembus. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, akan ada banyak orang yang memperhatikan Anda. Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya tidak dapat memanfaatkannya, Anda juga akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, tidak ada yang mengira permaisurikian akan bersama kincuan, seorang pemuda yang bahkan bukan murid resmi. Namun, permaisurikian bersedia, jadi yang lain hanya bisa berdiskusi dan tidak keberatan. Atau mungkin mereka tidak tahu bagaimana menolak. Permaisurikian adalah seorang hallmaster, dan masalah pribadinya bukan untuk diganggu orang lain. Namun, banyak orang tidak mau. Mereka tidak berpikir bahwa permaisurikian bersedia, tetapi mereka merasa bahwa kincuan tidak layak untuk permaisurikian. Terutama, di dalam hati mereka, mereka semua merasa bahwa mereka jauh lebih luar biasa daripada kincuan, seratus kali lebih baik daripada kincuan. Bahkan jika itu adalah giliran mereka, seharusnya bukan giliran kincuan. Itu karena di dalam hati mereka, mereka semua merasa jauh lebih baik daripada kincuan, seratus kali lebih baik daripada kincuan. Bahkan jika itu adalah giliran mereka, itu seharusnya bukan giliran kincuan. Karena itu, mereka merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada yang mau menjadi yang pertama berdiri. Mereka sangat jelas bahwa ketika mereka berdiri untuk membuat masalah bagi Kincuan, mereka pasti akan berdiri di samping dan menonton dengan gembira. Oleh karena itu, keseimbangan yang luar biasa dipertahankan dengan cara ini. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak normal, juga tidak dapat dikatakan baik, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jenis pelanggaran hukum dan ketidaktahuan seseorang pada dasarnya dalam kondisi tertentu. Ketidaktahuan sejati dan pelanggaran hukum sejati tidak ada sama sekali. Kemampuan individu tidak pernah bisa benar-benar mencapai tingkat itu. Dikatakan bahwa semakin kuat, semakin tidak bebas. Kamu, ya, Anda, yang disebut kebebasan. Anda hanya bebas di bawah batasan tertentu. 2594 Selain itu, Permaisuri Kian memiliki banyak kekuatan. Jika seorang wanita terprovokasi, dia bisa menggunakan banyak cara untuk membuat seorang pria memohon kematian. Kincuan sangat santai. Itu bukan karena dia telah menjadi murid utama, atau karena dia telah menemukan jalan, tetapi karena dia telah memasuki alam dewa perang. Saat ini, banyak beban di tubuhnya telah terangkat. Misalnya, sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Permaisuri Kian. Sekarang, meskipun dia baru saja memasuki dunia wargot, dia memiliki kartu trufnya sendiri. Dibandingkan sebelumnya, ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sekarang dia seperti landak berduri. Metafora ini tidak tepat, tetapi itu berarti akan sangat sulit bagi siapapun untuk memakan kincuan. Itu bahkan lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan. Suge Liu Sang berbeda dari orang biasa. Permaisuri Kian memikirkannya dan berkata, keduanya sudah kembali ke istana Baihua. Mereka berpegangan tangan dan berjalan di antara bunga-bunga. Di bawah kontras bunga di sekitarnya, mereka lebih indah daripada bunga. Kincuan memandang Permaisuri Kian dan tersenyum, apakah kamu tahu sesuatu? Aku mendengar bahwa tubuhnya memiliki jejak garis darah dewa. Permaisuri Kian berkata dengan serius. Garis darah dewa, apa itu? Kincuan bertanya dengan heran. Ini bukan pertama kalinya Kincuan mendengar tentang dewa dan iblis. Itu bukan jenis dewa yang dia bayangkan. Bahkan jika mereka adalah dewa, mereka hanyalah orang-orang yang kuat. Ketika mereka mencapai alam tertentu, mereka akan cukup kuat untuk memetik bintang dengan lambayan tangan. Mereka bisa membalikkan awan dan hujan, dan membalikkan laut dan sungai. Mungkin inilah yang disebut makhluk surgawi. Bukankah makhluk surgawi menjadi makhluk surgawi karena mereka memiliki kemampuan seperti itu dan hidup dalam waktu yang lama? Oleh karena itu, yang disebut dewa dapat digambarkan sebagai orang yang kuat. Sebenarnya, dewa tidak begitu misterius lagi. Ketika seseorang cukup kuat, mereka akan disebut dewa. Ada atau tidaknya dewa dalam legenda, beberapa dilahirkan sebagai dewa atau bereinkarnasi. Bahkan sekarang, Kincuan tidak yakin apakah itu benar atau salah. Bagaimanapun, Kincuan sendiri telah menjalani dua kehidupan, dan kehidupan sebelumnya tumpang tindi dengan kehidupannya saat ini. Penampilannya di masa lalu, dan sekarang dia sudah dewasa, dia masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja pengalamannya kali ini berbeda, sangat berbeda. Dengan kata lain, dia telah menghilang dari dunia aslinya selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan kemudian sekali lagi menyatu menjadi satu baris. Oleh karena itu, Kincuan tidak merasa memiliki dua nyawa. Dia masih sendiri, dan dia bahkan tidak merasakan perubahan apapun. Satu-satunya hal yang berubah adalah lintasan hidupnya. Dia masih Kincuan yang sama, Raja Dokter Beladiri. Hanya saja banyak hal dari Marsial PCC yang perlahan-lahan menjadi semakin berkurang. Bagaimanapun, bakatnya terbatas pada saat itu. Adapun latar belakang keluarganya, sebenarnya latar belakang keluarganya tidak terlalu baik di kedua kehidupannya. Tentu saja, itu masih lebih baik dari orang biasa. Namun, itu hanya sedikit. Satu-satunya perbedaan adalah perubahan bakatnya, yang memungkinkan dia untuk maju pesat dalam kehidupan ini. Setelah keluar dari alam biasa, dia mencapai ketinggiannya saat ini hanya dalam beberapa dekade, mencapai alam ilahi yang paling misterius dari sembilan wilayah, sembilan surga. Banyak hal terjadi di sepanjang jalan, dan Permaisurikian di depannya adalah salah satunya. Mereka semua berada di tempat yang sama. Kincuan hanya di sebuah desa, dan tempat terdekat ke desa itu adalah South Sea City. Dan Permaisurikian adalah putri kebanggaan South Sea City. Sepanjang jalan, mereka tersandung di sepanjang jalan. Mereka pernah menjadi sepasang kekasih, dan sekarang mereka adalah dua orang yang bahkan tidak tahu apa hubungan mereka. Selain itu, ini adalah sembilan surga. Oleh karena itu, dia sangat emosional dan juga sangat tidak berdaya. Kincuan sangat ingin dia memulihkan ingatannya, mengingatnya, dan menemukan keindahan masa lalu. 2.595 Namun, hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara alami. Lagi pula, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak akan berguna. Nyatanya, situasi saat ini sudah lumayan, tapi masih agak sulit dipercaya. Hari berikutnya, pertarungan murid utama berlanjut. Ketika kincuan tiba, sebagian besar orang sudah tiba. Namun, kincuan tidak terlambat. Setelah beberapa saat, babak pertempuran berikutnya dimulai. Kali ini, ada kurang dari 40 orang yang tersisa dalam kompetisi. Setelah putaran pertempuran ini, setidaknya 10 orang akan tersingkir. Kali ini, lawan kincuan bahkan tidak masuk 10 besar, jadi dia sudah kalah. Apalagi, kincuan saat ini sangat kuat, begitu kuat sehingga banyak orang merasa tidak berdaya. Pertempuran kemarin secara langsung meningkatkan status kincuan. Jika sebelumnya masih banyak orang yang meragukannya, setelah pertempuran kemarin, tidak ada yang berani meragukannya lagi. Sekarang, perasaan yang diberikan kincuan kepada orang-orang tidak lebih lemah dari Zuge Liusang. Sekarang, kincuan dan Zuge Liusang hampir berada di level yang sama. Pertarungan hanya berlangsung satu atau dua jurus, dan lawan langsung mengaku kalah. Hanya dalam satu gerakan, lawan merasa jarak antara dia dan kincuan tidak kecil. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Lebih baik mengakui kekalahan secara langsung. Tidaklah memalukan untuk mengakui kekalahan sekarang. Bagaimanapun, kincuan sekarang adalah salah satu yang terbaik di antara murid-murid utama generasi muda. Dia berada di level yang sama dengan Zuge Liusang. Pertempuran hari ini jauh lebih seru. Namun, pertempuran kincuan dan pertempuran Zuge Liusang tidak layak untuk ditonton, karena keduanya diselesaikan dalam satu atau dua gerakan. Putaran pertarungan ini bahkan lebih singkat, tetapi banyak pertarungan yang sangat seru. Setelah babak ini, hanya tersisa sepuluh orang. Sepuluh orang ini termasuk kincuan, Zuge Liusang, dan tuan muda yang peringkat kedua. Tuan Mudayan juga orang yang terkenal. Dia tidak kalah dengan Zuge Liusang, dan sampai batas tertentu, dia bahkan lebih ikonik daripada Zuge Liusang. Tuan Mudayan setidaknya adalah pria yang tampan. Dia anggun, luar biasa, dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia sangat maskulin, dan sangat populer. Dia adalah tipe pria yang maskulin dan tampan. Jika Zuge Liusang adalah seorang wanita, dia mungkin lebih baik dari Tuan Mudayan. Namun, dia adalah seorang pria. Rasanya aneh bagi seorang pria untuk menjadi terlalu cantik. Namun demikian, Zuge Liusang masih sangat terkenal. Dia bahkan lebih terkenal dari Tuan Mudayan. Hanya saja keduanya berbeda. Kekuatan Tuan Mudayan ini tidak buruk, dan sebagian besar lainnya berada di sepuluh besar monumen peringkat. Ini normal, tapi kincuan sedikit istimewa. Selanjutnya, mereka menggambar undian lagi. Orang-orang ini pada dasarnya belum kalah, jadi dalam pertempuran berikutnya, meski kalah sekali, mereka masih bisa terus ditandingi. Kemudian, mereka akan dieliminasi untuk menentukan peringkat mereka. Jika urutannya tidak terlihat, maka orang-orang inilah yang bertarung, dan pemenangnya akan ditentukan. Ini karena pertarungan murid utama akan menentukan peringkat, terutama sepuluh besar. Kali ini, kincuan menggambar Tuan Mudayan. Kincuan tidak merasakan apa-apa, tetapi mata banyak orang berbinar. Lagi pula, Zuge Liu Sang dan Tuan Mudayan tidak sebanding dengan murid kepala biasa. Bahkan sepuluh murid teratas di monumen peringkat tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Tuan Mudayan memandang kincuan. Pada saat ini, dia merasa sangat rumit. Dia bisa merasakan bahwa kincuan sangat kuat. Sebenarnya, dia ingin bertarung dengan kincuan, tetapi dia tidak ingin bertemu dengannya sepagi ini. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengannya, Tuan Mudayan sebenarnya sedikit bersemangat. Iya, ini adalah keinginan untuk bertarung. 2596 Meskipun kincuan merasa Tuan Mudayan ini luar biasa, dia benar-benar tidak menganggapnya terlalu serius. Tentu saja, dia tidak bisa lengah selama pertempuran. Juga, kekuatan Tuan Mudayan ini jelas tidak sekuat Zuge Liu Sang. Intuisi kincuan memberitahunya bahwa Zuge Liu Sang memberinya perasaan yang sangat kuat. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Semakin kuat ahlinya, semakin cepat pertempurannya. Terkadang, kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam sekejap. Tidak apa-apa jika mereka tidak bergerak, tetapi begitu mereka melakukannya, itu akan secepat kilat. Tidak ada kesempatan sama sekali. Siapapun yang lebih kuat akan menjadi lebih kuat. Hanya bajingan lokal yang bisa bertarung sepanjang hari. Ketika mereka lelah, mereka bahkan bisa minum satu atau dua cangkir, berbaring untuk beristirahat dan terus berjuang. Akhirnya, giliran kincuan dan Tuan Mudayan. Saat ini, mata banyak orang terbuka lebar, seolah-olah mereka takut hasilnya akan diputuskan dalam sekejap mata. Itu akan menjadi kerugian besar. Tuan Mudayan memandang kincuan dengan mata cerah. Saat ini, keduanya sudah berdiri di panggung bela diri. Hanya ada dua orang di panggung bela diri yang besar. Tidak ada wasit. Ini adalah pertempuran yang sangat bebas. Saat Anda berdiri di panggung bela diri, itu berarti pertempuran sudah dimulai. Jadi sekarang, selama kamu mau, kamu bisa menyerang kapan saja. Selain itu, kecelakaan biasa terjadi dalam pertempuran seperti itu. Namun, aturannya adalah Anda tidak dapat dengan sengaja membunuh seseorang. Adapun untuk melukai orang lain, itu normal. Bagaimana bisa pertempuran berakhir tanpa melukai orang lain? Adapun berhenti pada titik tertentu, itu bohong. Dalam pertempuran seperti ini, hanya ketika satu pihak jauh lebih kuat dari yang lain barulah dapat dihentikan pada titik tertentu. Mari kita mulai. Tuan Mudayan memandang Kincuan dan mengucapkan tiga kata sederhana ini. Kincuan mengangguk. Baiklah. Teknik grit dao pelindung. Teknik grit dao pelindung. Dalam pertempuran tingkat ini, semua orang akan menggunakan teknik dao besar pelindung mereka sendiri. Ini adalah bentuk penegasan terhadap lawan mereka. Jika mereka tidak menggunakan teknik dao pelindung yang hebat, itu berarti mereka sama sekali tidak peduli dengan lawan mereka. Ledakan. Kedua belah pihak sangat mudah. Hampir pada saat yang sama, serangan kekerasan menghujani. Pecah. Pecah. Namun, kedua belah pihak dengan cerdik menghindari serangan satu sama lain saat mereka hancur. Ada sangat sedikit pertempuran langsung. Kecuali tidak ada cara untuk menghindar, mereka biasanya akan saling menyerang. Menghindari serangan satu sama lain, tidak ada yang akan dengan gegabu menguji serangan satu sama lain. Itu karena ada kemungkinan bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya dalam hidup Anda bahwa Anda akan menerima serangan dari lawan Anda. Jangan mencoba menerima serangan siapapun yang tampaknya tidak mencolok, karena ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Swash. Keduanya langsung berpindah tempat, dan grid dao of protection teknik menghilang. Kincuan tidak terkejut. Lagipula, Tuan Mudayan ini bukanlah orang biasa. Dapat diterima baginya untuk dapat menembus grid dao pelindungnya. Namun, meski dia bisa menerimanya, itu juga berarti lawannya memang sangat kuat. Lagipula, tidak sembarang orang bisa menembus teknik pelindung jalan besarnya. Tuan Mudayan juga sebenarnya sangat terkejut. Teknik pertahanan dao hebatnya juga sangat kuat. Teknik pertahanan dao hebatnya sangat istimewa dan memiliki kemampuan menangkal yang kuat, terutama di awal. Oleh karena itu, dia masih sangat terkejut bahwa Kincuan dapat langsung mematahkan hukum dao agungnya. Jika rusak setelah beberapa putaran, dibutuhkan setidaknya 10 putaran. Namun, dia tidak menyangka itu akan dipatahkan dengan mudah di babak pertama. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menghindari serangan Kincuan. Juga, dia tahu bahwa teknik pertahanan dao besar Kincuan dihancurkan olehnya. Jika ada satu lagi, dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menembusnya. Ini juga yang menyebabkan kepercayaan dirinya yang awalnya kuat menjadi sedikit goyah. Dia adalah murid terbaik di gerbang bulan sembilan langit matahari. Dialah yang terpilih. Selain Zuge Liusang, dia tidak peduli dengan orang lain. Ada juga rahasia, dia sama sekali tidak cemburu pada Zuge Liusang. Itu karena dia menyukai Zuge Liusang. Bahkan jika Zuge Liusang adalah seorang yin yang 2597. Kadang-kadang, hal-hal seperti itu. Semakin tidak sempurna mereka, semakin cantik mereka. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, dan tidak ada yang namanya kesempurnaan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang cantik karena mereka tidak sempurna. Ada jutaan orang di dunia, dan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya, orang yang gay atau yang menyukai laki-laki tidak bisa menerimanya. Banyak hal di dunia yang benar dan salah tergantung pada apakah kebanyakan orang dapat menerimanya atau tidak. Biasanya, hal-hal akan diuji. Jika itu sesuai dengan selera atau preferensi kebanyakan orang, itu akan benar. Jika tidak, maka akan dinilai salah. Sama seperti cinta sesama jenis, karena kebanyakan orang tidak menerimanya, tetapi dari sudut pandang lain, ada beberapa hal yang wajar, dan banyak hal yang tidak dapat diukur dengan benar atau salah. Dunia harus toleran. Ada banyak hal yang tidak bisa diterima orang, tetapi tidak bisa dikatakan salah. Ini karena tidak menyakiti siapapun dan tidak membawa bencana bagi siapapun. Jadi, boleh saja Tuan Mudayan menyukai Suge Liusang, tetapi Suge Liusang tidak menyukainya. Jadi, masalah ini menemui jalan buntu. Selain itu, Tuan Mudayan tidak bisa mengalahkan Suge Liusang. Pada saat itu, Suge Flowing Goblet berada di bawah panggung. Dia serius menonton pertandingan Kinchuan dan Tuan Mudayan. Dia sangat prihatin dengan pertandingan ini karena dia tahu bahwa dia pasti harus bertarung melawan dua orang ini. Atau lebih tepatnya, dia harus bertarung melawan salah satu dari mereka. Dia berharap untuk melawan Kinchuan karena Tuan Mudayan bukan tandingannya. Dia tahu itu, dan dia merasa Kinchuan harus bisa mengalahkan Tuan Mudayan. Meskipun mereka hanya bertukar pukulan untuk waktu yang singkat dan yang lain tidak dapat melihat apa-apa, Suge Liusang dapat melakukannya karena dia memiliki mata Yin Yang. Dia memiliki tubuh Yin Yang, dan dia juga memiliki jurus pembunuh yang menantang surga. Mata Yin Yang. Itu bisa melihat melalui Yin dan Yang. Mata Yin Yang bahkan lebih baik daripada mata Dewa Emas Kinchuan. Setidaknya di peringkat, mata Yin Yang satu peringkat lebih tinggi dari mata Dewa Emas. Tentu saja, ini hanya peringkat. Pada prinsipnya, hampir sama. Selain itu, itu juga bergantung pada kekuatan dan bakat penggunanya. Garis keturunan Dewa dan mata Yin Yang adalah jurus pembunuh Suge Liusang. Dia mampu mencapai apa yang dia miliki hari ini terutama karena tubuh Yin Yang, mata Yin Yang, dan garis keturunan Dewa. Bang! Dalam sekejap mata, pertarungan di panggung bela diri telah berulang beberapa kali. Dalam pertempuran ini, Kinchuan memiliki rencana dalam pikirannya. Pertempuran semakin cepat dan semakin cepat, dan Tuan Mudayan semakin bingung. Kinchuan memukulinya sampai keadaan menyesal. Meskipun dia tidak langsung kalah, Tuan Mudayan tahu bahwa dia kemungkinan besar akan kalah ketika dia melihat betapa tenang dan tenangnya Kinchuan. Keduanya telah kehilangan teknik pelindung grid down mereka, tetapi pertahanan Kinchuan sangat kuat, sementara Tuan Mudayan terengah-engah. Seorang prajurit War God Stage terengah-engah, dan dia bahkan dipukuli oleh orang lain. Ini secara alami membangkitkan rasa ingin tahu dan spekulasi. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Kinchuan telah menang. Cakar Naga Ilahi Fajra, serangan Naga Ilahi, tangan Yin Yang, segel Naga Ilahi yang menutupi langit. Serangan hirup pikup itu seperti air terjun yang mengalir deras, bergegas menuju Tuan Mudayan seolah-olah mereka bebas. Tuan Mudayan sudah menerima takdirnya, tapi dia tetap tidak menyerah. Mereka sedang menunggu keajaiban. Mungkin mereka akan dapat segera menemukan kesalahan fatal, dan kemudian mereka akan dapat membunuh Yesiwen dalam satu serangan. Meskipun aturan pertempuran murid utama melarang pembunuhan, itu tidak bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Tuan Mudayan tidak keberatan melukai Kinchuan secara serius, atau bahkan membunuhnya jika perlu. Keinginan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Pertempuran menjadi semakin sepihak. Serangan Tuan Mudayan tidak bisa menyentuh Kinchuan sama sekali. Dia terlalu cepat. Tapi serangan Kinchuan berbeda. Pada awalnya, Tuan Mudayan masih bisa mengelak, tapi seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa mengelak lagi. Bukan itu saja, karena dia merasa serangan Kinchuan semakin kuat dan kuat. Dia menemukan bahwa dia tidak tahan lagi. Tubuhnya semakin tidak nyaman. Hanya sedikit orang yang dapat bertahan dalam pertempuran gesekan dengan kekuatan dunia dan Yin dan Yang. Peng-peng. Serangan Kinchuan semakin kuat dan kuat. Mereka kedap udara, dan Tuan Mudayan tidak bisa melawan sama sekali. Lagi pula, semakin kuat serangannya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul. Ini juga keseimbangan. Jika serangan yang kuat bisa dilepaskan secara instan, itu akan terlalu menakutkan. Tidak banyak orang di alam yang sama yang bisa memblokir serangan semacam itu. Bahkan Tuan Mudayan dikalahkan tanpa ketegangan. Kinchuan tampaknya tidak menggunakan serangan yang sangat kuat. Itu hanya serangan sederhana, tapi cepat dan padat. Sepertinya tidak ada cacat. Tuan Mudayan dikalahkan, dan dia sedikit tidak mau. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Dia bisa menerima kekalahan dari Zuge Liu Sang karena dia menyukainya. Dia bisa menerimanya tidak peduli apakah itu pria atau wanita. Tapi dia tidak bisa menerima kekalahan dari Kinchuan. Juga, dia melihat bahwa Zuge Liu Sang memandang Kinchuan secara berbeda. Meskipun Zuge Liu Sang memandang Kinchuan dengan rasa ingin tahu, Tuan Mudayan tidak mengizinkannya. Dia tidak ingin Zuge Liu Sang berhubungan dengan siapapun, karena dia jelas tentang banyak hal tentang Zuge Liu Sang. Misalnya, dia tidak menyukai orang, dan karena itu, Zuge Liu Sang ingin tahu tentang Kinchuan, dan dia tidak dapat mentolerirnya. Dia takut Zuge Liu Sang dan Kinchuan akan dekat. Dia takut, dan dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Tuan Mudayan sangat jelas tentang hatinya. Dia menyukai Zuge Liu Sang. Tidak masalah apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia menyukainya, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kesukaannya padanya tidak normal. Tapi dia tidak bisa mengendalikan hatinya, dia bahkan tidak bisa mengatakan apa yang disukainya tentang Zuge Liu Sang. Zuge Liu Sang cantik, tapi dia tetap laki-laki. Selama orang normal mengatakan bahwa dia adalah laki-laki, mereka pada dasarnya akan menyerah pada gagasan ini. Ini normal. Lagi pula, masih ada orang yang menyukai pria. Namun, Zuge Liu Sang tidak bisa dikatakan sebagai pria dan wanita. Mungkin itulah alasan Tuan Mudayan menyukainya. Semakin istimewa seseorang, semakin dia akan jatuh cinta padanya, dan semakin dia akan jatuh cinta padanya. Namun, tidak peduli seberapa besar Tuan Mudayan menyukai Zuge Liu Sang, itu tidak berguna. Zuge Liu Sang tidak menyukai orang lain, baik pria maupun wanita. Tuan Mudayan hanya merasa bahwa dia memiliki kesempatan. Bagaimanapun, dia memiliki penampilan, kultivasi, dan latar belakang keluarga. Selain waktu, selama Zuge Liu Sang memiliki pemikiran seperti itu, dia pasti akan memikirkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia merasa memiliki kesempatan. Tapi sekarang, Kincuan telah muncul. Kultivasi Kincuan lebih tinggi darinya, dan itu adalah kemenangan total. Di mata Tuan Mudayan, penampilan Kincuan tidak kalah dengannya, dan temperamennya bahkan lebih luar biasa. Jika Kincuan menang melawan Zuge Liu Sang, Tuan Mudayan tidak dapat membayangkannya. Lagi pula, tidak ada yang pernah menang melawan Zuge Liu Sang. Tiba-tiba, seseorang menang. Apa yang akan terjadi? Misalnya, bagaimana jika Zuge Liu Sang jatuh cinta pada Kincuan? Tuan Mudayan merasa sangat tidak nyaman saat memikirkannya. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Dia tidak bisa membayangkan saat Zuge Liu Sang jatuh cinta pada Kincuan. Tuan Mudayan tidak pernah memikirkan apakah Kincuan akan menyukai Zuge Liu Sang atau tidak. Karena dia sangat menyukainya, dia merasa orang lain juga menyukainya. 2.599 Setelah Tuan Mudayan kalah, semua orang menjadi lebih bersemangat. Jika Kincuan kalah, maka Tuan Mudayan pasti akan melawan Zuge Liu Sang. Tapi Tuan Mudayan bukanlah lawan Zuge Liu Sang. Semua orang tahu itu. Jadi, tidak ada yang dinanti-nantikan. Jadi, sekarang Kincuan telah menang, dan itu adalah kemenangan yang luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa Kincuan memiliki hak untuk berperang melawan Zuge Liu Sang. Zuge Liu Sang telah meninggalkan kesan yang kuat pada banyak orang. Dia hampir tak terkalahkan di antara generasi muda. Sekarang, ada seseorang untuk dilawan. Itu sangat menarik. Zuge Liu Sang tidak merasakan bahaya apapun. Dia bahkan bersemangat. Bahkan jika dia pergi berperang melawan Kincuan sekarang, dia akan merasa baik. Namun, sesuai aturan, mereka tetap harus mengundi. Namun meski begitu, tidak akan lama lagi mereka berdua akan bertemu. Dalam pertempuran berikutnya, tidak peduli siapa Kincuan dan Zuge Liu Sang bertemu, mereka akan mengaku kalah. Bahkan Tuan Muda Yan telah dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Mengakui kekalahan tidak akan mempengaruhi mereka. Itu bukan karena mereka takut berperang, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang. Mereka merasa bisa bertarung, tetapi karena suatu alasan, mereka takut dan tidak berani bertarung. Pada akhirnya, mereka akan terpengaruh karena mereka tidak bisa mengatasinya. Ini juga alasan mengapa orang-orang itu menghela nafas lega ketika mereka melihat Kincuan mengalahkan 10 murid utama dan bahkan Tuan Muda Yan. Mereka merasa lega dan misteri itu terpecahkan. Ketika orang terpengaruh, mereka akan merasa cemberut. Misalnya, mereka merasa bisa menang, tetapi karena takut akan banyak hal, mereka tidak berani melawan. Cemberut semacam itu akan memengaruhi keadaan pikiran mereka. Jika mereka tahu bahwa jarak di antara mereka sangat besar, mereka tidak akan merasa cemberut. Mereka akan menghormati yang kuat dan menundukkan kepala. Jika mereka tidak menundukkan kepala kepada yang kuat, apakah mereka ingin yang kuat menundukkan kepala kepada mereka? Pertarungan berikutnya sangat mulus, tapi tidak banyak yang bisa dilihat. Kecuali Kincuan, semua orang mengenal mereka. Jadi, pertempuran berlangsung sangat cepat. Banyak orang mengaku kalah karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Beberapa orang merasa bahwa mereka telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir, jadi mereka ingin mencoba dan melihat celah di antara mereka. Setelah putaran berikutnya, tidak perlu lagi diundi. Yang lain sudah bertarung, dan peringkatnya pada dasarnya keluar. Hanya tiga besar yang tersisa untuk bersaing. Tempat ketiga adalah antara Tuan Muda Yan dan orang lain. Awalnya, Tuan Muda Yan akan bersaing dengan Sugil Yu Sang, tapi dia menyerah. Adapun orang lain yang bersaing dengan Tuan Muda Yan untuk tempat ketiga, dia tidak menolak. Sebaliknya, dia bersemangat tinggi dan semangat juangnya tinggi. Kincuan juga mengenal orang ini. Dia awalnya berada di sepuluh besar tablet peringkat murid utama, tetapi tidak di tiga besar. Tuan Muda Yan sebelumnya berada di posisi kedua. Namun, pria bernama Jing Lang ini tidak mengaku kalah. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Itu normal untuk tidak mengakui kekalahan. Jika semua orang mengaku kalah dalam sebuah kompetisi, lalu apa gunanya? Mengakui kekalahan berarti seseorang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Mereka hanya akan mengaku kalah ketika jarak di antara mereka terlalu besar. Pertarungan ini membuat mata Kincuan berbinar. Jing Lang ini sangat kuat. Awalnya, Tuan Muda Yan juga cukup kuat, tetapi dia baru saja dikalahkan oleh Kincuan, jadi dia mungkin mengalami pukulan mental yang cukup parah. Sekarang dia bertarung melawan Jing Lang, dia sepertinya tidak bisa tampil dengan baik. Dia menekan napasnya dan melepaskan serangan ganas. Hanya saja Jing Lang ini adalah seorang kultifator fisik, tetapi tidak dianggap sebagai kultifasi fisik. Dia hanya memiliki pertahanan dan daya tahan yang kuat. Apalagi otak dan penglihatan Jing Lang ini juga sangat bagus. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tetapi dia hanya akan mencari peluang untuk menyerang dan kemudian terus bertahan. Dia memiliki kemampuan yang kuat, yaitu seiring berjalannya waktu, pertahanannya perlahan akan meningkat. Semakin dia bertarung, semakin gagah dia jadinya. Ini adalah bakatnya. Orang lain tidak tahu bahwa semakin lama seseorang bertarung dengannya, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. 2.600 Kegembiraan di mata Jing Lang semakin kuat dan kuat. Dia bisa merasakan bahwa kemenangan tepat di depannya. Mengalahkan Tuan Mudayan adalah salah satu tujuannya. Selain itu, itu adalah tujuan jangka pendek. Itu adalah tujuan dari pertempuran murid utama ini. Yang paling penting adalah Tuan Mudayan dalam keadaan linglung. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan tempurnya akan sangat berkurang. Dengan semua alasan ini digabungkan, bukan masalah besar baginya untuk kalah dari Jing Lang. Tapi Tuan Mudayan menyadari sesuatu pada akhirnya. Sebenarnya, dia tidak pernah peduli dengan Jing Lang. Di masa lalu, dia juga bisa mengalahkannya. Kali ini, meski kalah dari Kincuan, dia kecewa. Tapi dia tetap tidak peduli dengan Jing Lang. Dia hanya bertarung dengan santai. Tetapi ketika dia merasa ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Ia mencoba menyesuaikan kondisinya. Kalah dari Kincuan sudah merupakan pukulan besar. Jika dia kalah dari Jing Lang, dia tidak berani membayangkan komentar seperti apa yang akan dia dengar. Yang terpenting, jika Zuge Liu Sang seperti ini dan dia terus kalah, bagaimana dia memandangnya? Tapi sekarang, dia merasa itu sulit, padahal dia sudah sangat serius. Pada saat ini, Jing Lang semakin berani saat dia bertarung. Serangan mengamuknya tak henti-hentinya. Tuan Mudayan sangat marah. Beraninya kamu. Jing Lang tertegun dan menatap Tuan Mudayan. Dia sering diejek oleh Tuan Mudayan. Karena itulah Jing Lang ingin mengalahkan Tuan Mudayan suatu hari nanti. Dia ingin mengalahkan Tuan Mudayan secara terbuka. Sekarang, kesempatannya ada di sini. Dia tidak tahu apakah Tuan Mudayan akan memiliki harapan jika dia berusaha sekuat tenaga, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia bisa menang. Omong-omong, sepertinya agak tidak adil. Tapi melawan seseorang seperti Tuan Mudayan, itu tidak masalah. Menang sekali saja sudah cukup. Menang sekali sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Kau meminta kematian. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Tuan Mudayan berkata dengan lembut dengan mata merah. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak bunuh aku. He he, keluarga Yanmu kuat, tapi keluarga Jingku juga tidak lemah. Hari ini, kamu pasti akan kalah. Jing Lang tersenyum di wajahnya, tapi serangannya tidak lemah sama sekali. Ayo buat kesepakatan. Jika kamu kalah dariku, aku akan menyetujui salah satu syaratmu, kata Tuan Mudayan dengan suara rendah. Hahaha, aku kalah darimu. Kenapa aku kalah darimu? Apakah kamu lupa bagaimana kita bertarung di masa lalu? Aku akan membiarkanmu mengalaminya hari ini. Mengapa kamu tidak mengaku kalah sekarang? Jing Lang mengungkapkan gigi seputih salju, memberikan perasaan dingin. Di masa lalu, Jing Lang juga pernah dipermalukan oleh Tuan Mudayan. Kalah bukanlah masalah besar, dan kalah bukanlah hal yang memalukan. Namun, penghinaan Tuan Mudayan telah meninggalkan Jing Lang dalam bayang-bayang untuk waktu yang sangat lama. Keduanya selalu menjadi pesaing. Tuan Mudayan selalu menekan Jing Lang. Sekarang dia telah menangkap kesempatan yang begitu bagus, Jing Lang pasti tidak akan melepaskannya. Selain itu, bahkan jika Tuan Mudayan dalam kondisi baik hari ini, Jing Lang masih akan bertarung dengan Tuan Mudayan untuk melihat seberapa besar jarak di antara mereka. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri berkali-kali di masa lalu, jadi dia tidak takut kalah dari Tuan Mudayan. Jika dia kalah, dia akan terus bekerja keras. Jika dia menang, tentu saja itu bagus. Dia telah menahan ini untuk waktu yang lama. Di masa lalu, Tuan Mudayan telah menginjak wajah Jing Lang dan di tanah. Suatu kali, Tuan Mudayan menginjak mulut Jing Lang. Keduanya adalah musuh. Mereka bahkan tidak tahu penyebab kebencian itu. Dalam pertempuran hari ini, jika Tuan Mudayan atau Jing Lang mengaku kalah, itu akan baik-baik saja. Jika Jing Lang mengaku kalah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika Tuan Mudayan mengaku kalah, dia akan benar-benar kehilangan muka. Ini adalah sesuatu yang Tuan Mudayan tidak bisa terima. Dia tidak berani memikirkannya. Tapi jika dia tidak mengaku kalah, dia bisa membayangkan dirinya dipermalukan oleh Jing Lang. Dia tidak bisa membayangkan adegan itu.